Presiden Jokowi Dodo menjawab kritikan Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal proyek strategis nasional yang disebut titipan. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pun meminta Anies membuka datanya jika ada. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikenalkan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kritik dari Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal proyek strategis nasional ini disampaikan dalam rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta kemarin. Presiden Jokowi langsung menjawab dengan santai. Ditemui usai acara istana berbatik, Presiden Jokowi meminta Anies menyebut proyek yang dimaksud dan titipan siapa. Senada dengan Presiden Jokowi, Bakal Capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendorong Anies menyampaikan data dan dibuktikan untuk menghindari spekulasi dan salah tafsir. Tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu, kalau ada dibuka. Jadi tidak menimbulkan spekulasi. Diketahui sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan dalam 8 tahun terakhir, pemerintah sudah merampungkan ada 161 proyek strategis nasional dengan nilai total proyek mencapai lebih dari Rp1.100 triliun.